Timnas wanita Inggris menorehkan sejarah luar biasa di Euro 2022. Lionesses menjuarai turnamen itu setelah mengalahkan Jerman 2-1 di final. Pertandingan puncak dihelat di Wembley, Minggu Malam Waktu Indonesia Barat. Ini adalah penampilan ketiga Inggris di final Piala Eropa, setelah gagal dia dua kesempatan sebelumnya. Lawannya adalah Jerman yang jadi tim tersukses dengan delapan gelar sepanjang sejarahnya. Duel ini juga jadi adu tajam top skorer turnamen ini, yakni bet mead dari Inggris dan Alessandra Pop dari Jerman. Scroll to resume content Sayangnya, Pop mengalami cedera saat pemanasan sehingga tidak bisa bermain. Meski tanpa Pop, Jerman tetap agresif dengan menciptakan 16 attempts, 7 di antaranya on goal. Sementara, Inggris punya 13 attempts dengan 8 on goal. Setelah berimbang tanpa goal selama babak pertama, Inggris memecah kebuntuan di menit ke-62 lewat El Latoone yang mencungkil bola melewati adangan keeper Jerman Merleif Roms. Tapi, Jerman menyamakan skor di menit ke-79 lewat Lina Magul yang mencocor bola di tiang jauh gawang Inggris. Laga harus berlanjut ke babak perpanjangan waktu setelah skor 1-1 tak berubah. Inggris lantas unggul lagi di menit ke-111 lewat penyerang pengganti Chloe Kelly. Dari situasi sepak pojok, Inggris membuat kemelut di depan gawang Jerman dan bola liar di Sontek Kelly untuk membuat skor 2-1. Goal kemenangan Inggris di final Piala Eropa Wanita 2022 dicetak Chloe Kelly Park Images via Danny Lawson Park Images. Kemenangan tersebut dipertahankan hingga akhir laga dan para pemain Inggris pun bersorak-sorai karena bisa menjuarai Piala Eropa Wanita pertama kalinya. Untuk pelatihnya, Sarina Wiegman, ini adalah gelar keduanya setelah di 2017 bersama tim Nas Belanda. Masyarakat sepak bola Inggris akhirnya bisa berpesta juara juga setelah terakhir melihat tim Nasnya juara Piala Dunia 1966. Pada Euro 2020, T3 Lions tak klub dalam drama adu penalti kontra Italia. Selamat, Inggris! Hengkangnya Inggris diiringi olok-olok warga.